Halo semuanya, selamat datang di channel menu campur sari Kali ini saya akan membuat es lilin asam jawa Cemilan yang pas dan seger banget di saat cuaca panas-panas gini Tapi sebelumnya jangan lupa di like dan subscribe-nya Dukungan kalian penting banget supaya bunda bisa terus posting dan terus membagikan menu-menu lainnya Pertama-tama panaskan 1 liter air Kemudian masukkan 140 gram gula jawa Ini sudah saya parut terlebih dahulu supaya lebih cepat larut ke dalam air Masukkan kurang lebih 75 gram asam jawa Bunda pakai asam jawa tanpa biji seperti ini Ini satu bungkusnya 150 gram Bunda pakai setengahnya saja ya Aduk rata dan tunggu hingga agak mendidih Tambahkan 2 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan sedikit air Kemudian kita saring Pastikan tidak ada kotoran dari gula merah, asam jawa, dan gumpalan-gumpalan lainnya Setelah dingin, diisi ke dalam es plastik dan diikat dengan karet Nah, karet ini bunda potong setengah dan pakai setengahnya saja Diputer-puter 3-4 kali seperti ini Kemudian ikat 2 kali supaya lebih kuat Jika kalian suka menu camilan Kalian bisa buka playlist di channel menu campur sari ini Oke, ini sudah selesai Sekarang bunda akan masukkan ke freezer hingga beku Nah, sudah selesai Mudah kan? Dan hasilnya enak banget Asam-asam manis dan seger-seger gitu teman-teman Nah, selain rasanya asam manis gitu Teksturnya pun lembut Kalian bisa juga loh buat ini untuk ide jualan kalian Modalnya kecil Cek di kolom deskripsi untuk detailnya Oke, bunda pamit dulu ya Jika video ini bermanfaat Jangan lupa like-nya dan subscribe-nya Silahkan dicoba Dan jika sudah di-recook Beritahu bunda bagaimana menurut kalian Di kolom komentar di bawah ini Terima kasih sudah berkunjung ke channel menu campur sari Sampai jumpa di video-video berikutnya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya